Intro Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Rohim dan salam Chas Audio Untuk kali ini saya mau mempersembahkan sebuah tutorial video yang sedikit berbeda Yaitu tidak ada hubungannya dengan audio mobil Tetapi ada hubungannya dengan pekerjaan yang sering kita kerjakan Produknya adalah ini, sudah dipegang Orang sering bilang itu bahasa kerennya adalah retrek atau retrek spion Agar spion itu bisa berlipat otomatis pada saat dibuka pintu Atau bisa nutup sendiri pada saat kita kunci pintunya Pertama saya perkenalkan ini adalah modulnya Jadi modulnya simple, kecil ya Dan yang paling penting adalah soketnya sudah dirancang untuk beberapa mobil Nah untuk kali ini kita mau kasih lihat tutorialnya Yaitu mengenai pemasangan di dalam mobil HR-V Jadi ini untuk Honda ya Untuk modul ini hanya ada satu soket disini Nah ini dia kabelnya Jadi kabel ini dirancang simple banget Plug and play, soket to soket Nanti akan kita kasih lihat bagaimana cara pasangnya Jadi ada tiga soket yang sudah kita siapkan disini Disini hanya ada soket tambahan Yaitu warna kuning dan warna ungu Nah disini juga sudah ada label guys Buat anda yang menggunakan produk ini Atau yang membeli produk dari kami Saya mau kasih tuntunan sedikit Kabel kuning ini kita gunakan adalah sebagai sumber baterai utama Yaitu 12V B+, nanti akan kita koneksikan ke baterai langsung Yang sudah disediakan di dalam pintu Nah berikutnya kabel yang satu lagi adalah warna ungu Disini adalah kodenya lock trigger untuk lock unlocknya Jadi pada saat mobil kita lakukan lock unlock atau kita kunci Dia akan nutup sendiri dan begitu kita buka Dia akan membuka sendiri Kurang lebih cara kerjanya sebetulnya dia adalah trigger automatic Dimana setelah kita pasangkan kabel B+, langsung ke dalam mobil Disini trigger kabel ungu ini adalah pemicunya Jadi cara kerjanya adalah sistem timing Pada saat ini kena tegangan 12V satu kali Dia akan mengeluarkan trigger timer dengan hitungan waktu untuk melipat spion Nah begitu kita trigger sekali lagi Itu akan mengeluarkan tegangan automatic beberapa detik untuk membuka spion Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu Untuk lebih jelas agar kalian yang hobi kutakatik atau punya mobil Yang memang sudah ada spion lipatnya namun belum dibikin automatic Jawabannya adalah ini guys Jadi gampang banget Anda bisa pasang sendiri Tinggal beli produknya Kontakt dengan kami Cas audio atau lihat langsung deskripsinya dari channel youtube kami Nah sekarang kita ke mobil aja guys Kita pasang bareng-bareng Oke sekarang sudah di depan mobilnya kita mau coba pasangkan Jadi pertama kita bongkar dulu door trimnya Nah ini tim kami mau melakukan pengerjaannya Pintunya udah kita buka ya Jadi perlu diingat ada tiga colokan Colokan yang pertama adalah female dan ada male Nah female nya tentunya ke colokan yang ini yang tadinya ada di pintu ya Kita tinggal colok begini Nanti colokan yang ini otomatis pindah jadi ke bagian sini nih Jadi gampang banget deh Ini nanti ke modul ya Ini ada dua kabel perlu diingat Dan kita akan pasangkan ke suple 12V Nah kita tinggal ngambil dari manapun Bisa dari kabel ini Ini adalah kabel yang larinya ke retract Dan 12V nya nanti akan kita ambil dari sini Cara pertama adalah untuk menyambungkan soket warna kuning ini Kita harus cari kabel dimana dia ada mengeluarkan strum 12V langsung Nah kita mau cari ada dimana Nah itu bukan Nah berarti warna apa nih Oke berarti warna putih adalah 12V langsung Nah kita mau pasangkan ke sini Siapin dulu Nah untuk lebih gampang kita mau pakai kabel ini Kita mau pakai kabel ini karena udah disiapkan ya Nah kita mau cari pada saat ini Saat ngelock harus keluar arus ya Kita coba Nah jadi pada saat kita kunci Dia keluar lampu nah seperti ini Ini adalah kabel triggernya Nah kita mau pasangkan Ini kabelnya disini ya Nah kita udah koneksikan Kabel ungu ke kabel warna pink Kalau kita lihat untuk Honda HR-V ini Adanya paling bawah nih guys Jadi ini ada paling atas ungu Dan ini kabel paling bawah Sebelah kiri ya Lalu kita mau coba dulu ke Modulnya Nah ini dia Ini adalah Soket modul ke sini Nah ini adalah kita tinggal colok Sini Cuma memang agak keras Nah ini dia Oke ini untuk pemasangannya udah kelar semua ya Kita udah lihat Kabelnya juga aman Modul juga diposisikan Sudah aman banget Pokoknya gampang banget Cuma dua kabel B plus dan kabel trigger Ini dianggap sudah selesai Kita mau pasang lagi door trimnya Dan nanti kita mau Coba waktu masuk mobil Dan setelah kita keluar Lalu kita kunci Oke guys Untuk pemasangan di mobilnya sudah kelar Saya mau coba tes dulu nih guys Gimana Oke sekarang saya sudah di mobil Pada saat ngebuka Itu waktu kita ACC mobil Dan pada saat ACC nya sudah on Saya tetap bisa melakukan Tutup atau buka secara manual nih Saya mau pencet ya Oke otomatis dia tertutup Lalu kalau kita buka Otomatis dia akan terbuka Nah jadi kurang lebih seperti itu Dengan kondisi saya matikan nih misalkan Saya mati mesin Lalu kita lakukan kunci Kita lakukan kunci Nah otomatis dia sudah tertutup Nah begitu kita udah jauh dari mobil Artinya sudah aman dan spion sudah terlipat Lalu saya masuk mobil lagi Dan saya ACC Otomatis nanti dia akan terbuka nih Saya mau pencet ACC nya Oke Jadi Benar-benar sudah berfungsi dengan baik Kurang lebih cara manualnya seperti itu Oke Kita Tesnya sudah kelar Jadi guys Untuk pemasangan produk ini gampang banget Semuanya sudah kita tes Tadi pada saat kita ACC on Otomatis dia akan kebuka sendiri Dan begitu kita Kunci pintunya atau kita kunci mobilnya Spionnya akan melipat sendiri Nah buat anda yang Suka dengan kutakatik sendiri Atau kepengen Pasang sendiri Silahkan tinggal hubungi kami Produknya Jika menginginkan Pokoknya kita jualan terus guys Pokoknya gampang banget Kalau ada yang bingung tinggal tanyakan Yang penting sesuai pada mobilnya Karena nanti ada modul untuk Honda Untuk Toyota Dan juga modul untuk Suzuki Jadi hanya ada dua kabel Dan dua colokan Jadi gampang Benar-benar gampang Nah Sekali lagi terima kasih banyak Buat kalian yang sudah Dukung channel kami Support kami terus Yaitu dengan cara Subscribe channel Youtube Charge Audio Sekali lagi Terima kasih banyak Dan Dadah Dadah Dadah